Pemirsa kecelakaan tunggal kembali terjadi di Kabupaten Tanjam Barat. Kali ini sebuah mobil Fuso pembawa bidoman Floridina Wings Group seruduk rumah warga di desa Bunga Tanjung, Kecamatan Betara. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut dan mengkerusakan rupa dan kerugian belum dapat ditaksir pemilik rumah. Beginilah kondisi truk Fuso yang menghantam rumah warga di desa Bunga Tanjung, Kecamatan Betara. Yang mana menurut pemilik rumah, kejadian terjadi sekitar pukul 4.00 waktu Indonesia Barat. Fatimah, pemilik rumah menjelaskan, ketika itu ia baru bangun tidur. Beruntungnya pada kejadian tersebut ia sedang di dalam kamar sehingga pada saat mobil menghantam bagian depan rumahnya, dirinya sedang berada di kamar. Atas kejadian ini, kondisi bagian depan rumahnya hancur berantakan. Selain itu, satu unit motor Matic Mio juga turut ditabrak mobil truk Fuso tersebut. Sedangkan untuk kerugian tersebut belum dapat ditaksir hingga saat ini mobil tersebut akan dievakuasi. Jem 4.00. Jem 4.00. Berarti langsung tuk, nyeruduk gitu ya? Kayak mana tuh? Motor hancur ya. Apa yang hancur? Inilah rumahnya hancur. Rumah ya? Rumahnya dua pintu hancur, motornya hancur. Motor hancur. Berarti begitu cepat kejadian itu ya? Ini tempat jualan hancur, aku dapat guringan. Berarti kita ada warung juga depannya? Warung, aku warung jualan nih. Bisa lagi aku jualan nih, pisang, kelapa. Ada lagi kelapa aja sih, aku tak ada lagi. Berarti begitu cepat lah kejadiannya ya? Jem 4.00 tuh aku rasanya gak ada tidur, mau cuma dari mulai jam 7.00 sore gak tidur, gelisah. Lepas tuh bangun, aku menunjukkan anak. Hari jam berapa? Hari jam 1.00. Aku ini nak bikin kuek, tumpah tapung, tumpah gula. Tak jadi, bikin. Rasanya ada enak juga ya? Masuk lagi ke kamar. Berarti kejadian itu kayak mana? Kita? Aku masuk kamar. Lagi di belakang apa? Aku masuk kamar. Masuk kamar, bangunai cucung tadi mau kerja kan hari jam 4.00. Rupanya tadi, rupanya hari jam 4.00 tadi. Tapi gak ada korban, ada gitu cuma rumah berusaha ya? Kalau kerugian berat, boleh ditaksir nih kalau kita perkira? Berat! Katanya, kataku mana cucung? Gempak nih, gempa. Tapi kata cucung tuh kalau gempa, bisa dua kali ulang. Lepas tuh keluar ke dalam. Lepas tuh maki-maki ke orang sebelah nih. Anu kayak mana? So, kita nih apa, bungi-bungi ini. Anu, bu. Anu, rumah kita tabrak mobil. Langsung keluar. Jem 4.00. Jem 4.00 ya? Berarti dalam posisi lagi di kamar semua? Ya, lagi di kamar semua. Berarti tuh begitu cepat bela ya? Ya, langsung kejadian. Terdengar helm itu langsung kita bangun. Langsung lari. Berarti bagian sisi depan yang hancur ya? Depan dengan tengah. Apubai tuh yang kerugian kita? Kerugian kita yang pertama yaitu peralatan perabotan, kendaraan roda 2 dan mije-mije untuk warung kopi ya, jualannya. Tapi kalau untuk korban gak ada gitu ya? Korban tidak ada. Berarti kerugian tuh berapa ditaksir kalau sementara? Belum bisa kita perkirakan. Belum bisa kita perkirakan. Kalau kayak belum dihitung. Pada intinya kita berharap cepat lagi juga, dak. Ya, sebabnya berharap ya ganti rugi. Ya, sesuai dengan apa tadi lah, Pak. Sementara itu, Kaposek Betara AKP Edi Purnawan saat dihubungi melalui WhatsApp membenarkan kejadian tersebut. Yang mana menurut pengakuan sopir bahwa ia sedang menghindari kucing sehingga membuat ia banting setir ke kiri. Kejadian tersebut saat ini telah ditakani oleh pihak Satlantas Polres Tanjeparan. Surya Kurniawan, JTV, melaporkan. Terima kasih.